Saya sudah tinggal di Jakarta, lima tahun lewat sini. Ya, Horace Joy. Saya Renak, ini Bolebolang. Dan hari ini kita datang untuk eventnya Morag Niv di Indofest di Jakarta, Indonesia. Nanti kita akan ngomong-ngomong tentang knife pisau yang berbeda apa, dari mana itu, what makes it special. Kita akan coba lihat kamu buat api dari pisau dari orang di sana dan Coach Mike yang keren banget. Oke, ayo ikut teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, kita pergi di stage untuk ngomong tentang pisau yang moraktif dari negara Sweden yang luar biasa. Ayo. Terima kasih. Tunggu tangan dong! Lalu ada Ryan Mack, atau kita kenal dengan Boone Mola. Steven, what do you think that makes Moran Niv can exist until now? Jadi, apa sih yang membuat Moran Niv itu bertahan sampai sekarang? Okay, all our knives are designed to be used. It's practical. The knives that we come up with, we think of all sorts of situations that you can find yourself in. Ryan Mack, atau kita bisa panggil Bule Bolang. Kayaknya akhir-akhir ini kayak nge-hit banget Bule Bolang. Siapa ini Bule Bolang? Nah, Bule Bolang ini mantan British Army. Yes, betul. Dan, and he is an outdoor enthusiast. Yes. Beliau ini asalnya dari Scotland, yang suka berpetualang di alam Indonesia. Dan kita penasaran sih, apa sih yang membuat beliau tertarik dengan alam Indonesia? How long have you been living in Indonesia? Saya sudah tinggal di Jakarta lima tahun. Jadi, udah tinggal di Indonesia selama lima tahun? Sudah, sudah. Wah, kayaknya lebih lancar bahasa Indonesia. Bisa, sedikit aja tapi selalu selalu. Kenapa sih suka berpetualang di alam Indonesia? Dan apa sih yang membuat tertarik di alam Indonesia? Why do you like traveling and outdoor life in Indonesia? Ya, well, it's so, it's just so diverse. Yes, ada beberapa area selalu beda. For example, Gunung Halimun ada bagus banget area untuk bambu jungle gitu, hutan dari bambu di mana-mana. Itu luar biasa dan keren untuk coba buat hut dari bambu, survival shelter gitu. Ada banyak area. Dan juga ada banyak area, kamu akan ambil air yang udah, apa namanya, yang udah di clean water gitu. Yang air bersih? Oh, mata air? Iya, iya, iya. Oh, emangnya? Saya langsung minum. Oh, oke. Eh, tapi Gunung Halimun area, adalah area yang luar biasa. Karena ada banyak pohon, sama banyak buah, eh, buah mango, durian, rambutan, ada cabai, ada banyak di sana. So, bisa dimakan di mana-mana di hutan, Gorong Halimun. Where do you live? In Jakarta? Eh, Kuningan. Kuningan. Jadi tinggalnya di Kuningan, ya. For five years, udah tinggal di Kuningan. If you also go to the area of hutan Malasari Forest, that is really incredible. Eh, ada banyak hewan di mana-mana. And also at night, they have the mushroom yang lampu di malam, like glow in the dark. Oh, glow in the dark. Jamur yang glow in the dark. Di Malasari? Di Malasari Forest. Malasari Forest. Jauh. Jauh di daerah? Eh, dari sini mungkin tujuh jam. Tujuh jam dari Jakarta, oke. Jadi, mungkin kenapa suka berpetualang di Indonesia? Karena, so driver, ya. Sangat macam-macam gitu. Di Indonesia tuh ada macam-macam. Terus tadi dia bilang, ada mata air banyak. Bisa langsung minum. Mungkin di British gak ada mungkin ya. Alam-alam seperti itu. So, from your opinion, where is the place Indonesia based on your experience? Beside of what you... Yeah, okay. Beside of Halimun and Malasari. Also, it depends on what you're looking for. So, if you are someone new, orang baru, mau coba petualang, mau coba bertahan hidup. Eh, rekomentasi saya, Gunung Halimun area. Karena ada banyak... Halimun lagi. Ada, ya. Ada banyak pohon untuk makanan dimana-mana bisa. Eh, itu bagus untuk orang yang mau belajar bertahan hidup. Belajar survival skills, ya. Kalau ada orang yang sedikitlah lebih ekstrim. Gunung Halimun, eh, Gunung Salak, sorry. Eh, area bagus banget. Tapi, eh, yang area Cemelati ekstrim banget. Eh, jadi harus hati-hati. Ya, sekarang teman-teman kita sudah mau ngomong disana tentang Moragniv. Kita jalan-jalan dimana-mana untuk lihat banyak equipment disini. Ada tasnya dari di dunia. Eh, company dari di dunia, kan. Ada hammock. Ada water bottle. Ada banyak. Ada sebatu disini. Yang keren. Yang tidak terlalu berat, kan. Untuk petualang. Eh, ada sponsornya Red Bull disini. Ada On Top Adventure. Ada Ari Outdoor Gear. Ari disini juga. Sama, sama teman saya. Eh, Tio. Om Tio Survival gitu. Eh, ada banyak. Ada banyak. Ada... Yang untuk para layan juga. Nanti kita akan coba lihat area disana. Sekarang teman-teman kita datang di booth yang Moragniv. Apa berbeda Moragniv? Eh, for example. What's the difference between Moragniv dan Bear Grylls? Yeah. Bear Grylls is a good knife. I'm not saying it's not. Itu bisa bagus juga. Tapi, beda. The Bear Grylls is a good knife. For example, kapan saya pakai yang pisau Bear Grylls. Setiap hari saya harus asa. Tapi, kapan saya pakai Moragniv. Saya bisa melakukan itu untuk tiga minggu, empat minggu. Dan saya masih tidak harus asa itu. Itu keren banget. Itu yang berbeda. Sama ini. Jadi ada banyak gaya disini. Bisa kita lihat. Ada Coach Mike disini juga. Ada yang survival coach. Yang luar biasa. Tidak cuma survival. Dia bisa mengajar kamu. Safety di air. Di rescue. Di air laut. Di air sungai. Wah. Keren banget teman-teman. Ada banyak gaya disini. Tunggu. Ini tajam banget. Dan hari ini saya baru tahu. Bagaimana kamu bisa tahu. Ini tajam atau tidak tajam. Yang kapan siang. Mending kapan asa. Asam kan. Ya. Dari sini. Kalau. Itu. Wah. Ya. Yang ini. Lewat sini. Smooth. Tidak cing cing cing. Ya. Tapi lewat sini. Ini. Nah. Side ini. Nah. Catching. Nah. Maksudnya apa. Itu maksudnya. Kapan sharpening. Itu seperti ini. Instead of. Seperti ini. Gitu. Ah. Saya baru tahu. Hari ini dari. Dari orang-orang disini. Tapi keren banget. Terima kasih. Hari. Hari sudah. Sudah famous. Di negara Indonesia. Karena. Equipment. Bagus banget. Dan. Selalu kuat. Wah. Coba lihat yang ini teman-teman. Yang. Robin Hood. Dari Future. Wah. Oke. Dan lewat sini. Wah. Oh. Oke. Kan. Oke. Oke. Seperti ini ga? Saya salah. Oh. Seperti ini ya. Pasti sakit. Wah. Ya. Untuk petualang. Ini. Di bahasa Inggris. Kita bilang ini. We call this. Roll mat. Ini sangat important teman-teman. Kapan. Kapan kamu tidur di malam. Biasanya. Kamu mendapatkan. Dingin banget. Kamu akan mendapatkan dingin banget. Dari tanah. Ini sangat important teman-teman. Tapi banyak orang tidak pakai itu. Oh ya. Gak apa-apa. Tapi semua malam. Oh dingin. Oh dingin. Oh. Banyak masalah. Itu tidak bagus. Ya. Saya bisa tahu. Yang ini. Adalah. Kita bilang di bahasa Inggris. Gus. Gus daun. Daun feather. Dari gus. Dari burung gus. Dan. Panas banget. Dan. Tidak berat. Ini ringan banget teman-teman. Dan. Panas banget. Tapi. Ya. Biasanya. Ini mahal. I'm trying to feel. Ah. Oke. Bisa feel di dalam sini. Tidak gus tau. Ini synthetic. Synthetic. Bagus. Tapi yang ini. Luar biasa banget. You can feel the difference. Ah. Ini feather. Feather dari burung. Yo teman-teman. Sekarang. Kita datang. Yang area. North East. Dan. Dia ada. Apa namanya. Eee. 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 Yang luar biasa kan. Itu bagus. Karena banyak. Ada. Banyak company selalu bilang. Oh ya ini waterproof gitu. Saya ada tenda. Tidak waterproof kan. Tapi. Eee. We say di bahasa Inggris. This company. untuk memasukkan uang mereka di mana mulut mereka, bukan hanya berbicara-bicara, tapi menunjukkan kalian. Dari burung juga. Nah ya, yang ini bulu wangsa lagi. Bulu wangsa, tidak gregus kan? Gregus adalah vodka. Itu beda. Teman saya, Om Tio di belakang sini. Kita akan coba lihat. Iya, di ruang. Salah, salah, salah. Gimana bro? Kita jangan-jangan gimana. Oke, nanti kita datang. Kita datang, kamu udah jalur wang. Aduh, ini mau dia. Bagus. Yang teman saya, keren banget. Yang luar biasa untuk bertahan di dom pas ditahukan. Kapan kita jalan? Mungkin dua minggu lalu bisa. Oke, siap. Ya, bisa. Ya, mungkin saya akan pakai kiltnya dari Skotlandia. Oh ya. Itu bagus. Karena aku pernah dapat ular, kalau dibilang ular sendok atau cobra. Tapi fine cobra ya. Dia yang fine cobra. Dia tapi bisa menengah. Dan itu endemic. Tapi waktu itu saya butuh buat survival. Saya bottom. Teman-teman ular marah. Itu endemic. Itu yang mau tau. Itu endemic. Gitu kan. Kita makan aja. Kita makan aja. Gitu kan. Bagus. Lucu teman-teman ya. Lucu. Ada jalan di sana? Ada. Bagus. Bagus. Ya, pasti kita akan beri. Itu bagus banget. Mungkin 2 minggu lali. Semoga kita buat collapse lagi. Minggu depan saya ada rencana area yang lain. Dan nanti 2 minggu lalu bisa. Bisa collapse sama Om Tio. Bagus. Nah, teman-teman. Sekarang kita sudah selesai di eventnya di sini. Indofest sama Moragniv. Udah petualang di mana-mana. Ketemu teman saya Om Tio. Dan ini. Hari ini bagus banget. Ada banyak opsi di sini. Ada petualang. Ada bicycle. Ada climbing. Ada apa ya. Ada para layang. Ada mountain rescue. Ya, ini keren di sini. Dan juga ada tenda yang luar biasa. Keren banget. Jadi sekarang kita akan pulang. Jangan lupa like, subscribe. Saya Ryan Mac. Ini boleh pulang. Comment dan bagi bagi dong. Ayo.